Pemirsa Presiden Joko Widodo resmi meluncurkan program bantuan tunai se-Indonesia tahun 2021 di Istana Negara. Dalam kesempatan itu, Presiden memperingatkan agar bantuan yang disalurkan tidak dipotong di tengah jalan. Presiden Joko Widodo meminta kepada semua pihak terkait mulai dari Menteri hingga Kepala Daerah untuk mengawasi penyaluran bantuan sosial kepada para penerimanya. Presiden juga meminta masyarakat penerima bantuan ikut mengawasi dengan memastikan bantuan sosial yang diterima tidak mengalami pemotongan. Bantuan ini akan langsung dikirimkan pemerintah melalui bank-bank pemerintah maupun kantor pos. Bantuan tunai se-Indonesia ini diluncurkan pemerintah dalam rangka membantu masyarakat mengatasi pandemi COVID-19. Direktur utama PT. POS Indonesia yang saya ulang hati dan ini juga saya ulang-ulang terus agar bantuan yang diterima ini nilainya utuh, tidak ada potongan-potongan. Supaya diingatkan ini kepada penerima dan tetangga-tetangga yang tidak datang hari ini diberitahu tidak ada potongan-potongan. Karena ini dikirimkan langsung kepada penerima, baik nanti lewat bank-bank milik pemerintah maupun lewat kantor POS. Oleh sebab itu, saya perintahkan kepada para Menteri, kepada para Gubernur, agar mengawal proses penyaluran ini, agar cepat, bisa tepat sasaran, dan tadi diawasi tidak ada potongan-potongan apapun. Sehingga dampak ekonominya segera bisa muncul dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi kita. Dan tentu saja rakyat tidak menunggu terlalu lama, kemarin baru, tahun baru, langsung sekarang.